Hai guys kembali lagi di channel Paris TV sebelum masuk ke berita aku mau promosiin tas cantik dari DS Store tas murah yang cocok banget kalian pake hangout maupun acara formal cek sopi dan ig ofisial DR ya, kalian bakal banyak dapat diskon dan gratis ongkir, jangan lupa di cek ya guys berita kali ini adalah berita dari Feby Rastanti yang nyaris bunuh diri karena gagal masuk universitas impian penyanyi sekaligus artis Feby Rastanti mengaku dirinya sempat terfikir untuk bunuh diri karena gagal masuk universitas impiannya kala itu Feby seperti patah semangat melantaran usaha dan kerja kerasnya sia-sia karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan semenjak SMP aku beneran ingin bunuh diri karena aku merasa sudah memberikan ribuan persen berusaha semaksimal mungkin dan ternyata gak dapet kata Feby Rastanti dia menambahkan bahwa menjadi mahasisri UI merupakan impiannya sejak lama dari SMP aku mau masuk universitas Indonesia jurusan hukum ia bingung usahanya bisa gagal sementara teman-temannya yang terlihat lebih santai malah berhasil masuk ke kampus yang diinginkannya beruntungnya Feby segera bangkit dari keterpurukannya ia sadar kegagalan bukan akhir dari segalanya saat itu Feby pun mulai fokus dengan karir pertama-tama aku nangis terus di kamar kayak sehari doang habis tuh kayak udahlah gak apa-apa aku masuk UI bukan jalan satu-satunya untuk sukses itulah bagaimana pengalaman yang diceritakan Feby kepada cinta Laura kala itu sehingga saat ini Feby telah lulus di universitas impiannya yaitu UI dengan predikat kumlot jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk nyalakan notifikasi berita-berita artis lainnya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati